Hai banyak kabar pesawat tempur baru memang bikin panas dingin guys di tengah ketidakpastian kelanjutan pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 Kementerian Pertahanan dan TNIAU malah berencana membeli 32 unit pesawat F-16 Fiverr ada apakah ini beberapa pengamat militer bilang kalau ini adalah langkah kompromi dari Indonesia agar pihak Amerika Serikat tidak menjatuhkan embargo seperti diketahui Presiden AS Donald Trump sudah membuat undang-undang chatsa yang mengancam sanksi embargo bagi semua negara yang bertransaksi dengan Rusia khususnya alutsista bagi negara yang cukup banyak duit seperti India Turki dan Mesir tidak jadi masalah namun negara dengan uang pas-pasan tentunya akan menjadi masalah tersendiri namun KSAU masyarakat Yuyu Susisna pihaknya tetap akan mengusahakan pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia walaupun dihantui oleh undang-undang chatsa beberapa pengamat mengatakan bahwa upaya pembelian jet F-16 Fiverr ini untuk melancarkan pembelian Su-35 biar adil gitulah AS senang pesawat dari Rusia juga dapat sebagai informasi pada tahun 2018 yang lalu Indonesia-Rusia telah mendadatangani kontrok pembelian 11 unit Su-35 dengan nilai 1,14 miliar USD yang mana sebagian diantaranya akan dibayar dengan komunitas lokal Indonesia